nah itu indikator signal sudah menyala berarti sudah terkonek guys kita tinggal tunggu lagi ini sampai 1% Hai guys kembali lagi di channel ini kali ini saya mau unboxing sebuah repeater atau extender dari TP-Link guys nah ini dia guys extendernya atau repeater dari TP-Link di sini nggak kelihatan seri dan tipenya karena masih dibungkus double rub atau plastik pengaman guys kita buka dulu plastiknya ini guys ya hai hai nah ini guys penampakan dari repaternya kita singkirin dulu di sini ada tulisan TP-Link word nomor 1 300mbps Wi-Fi Rangai extender TL-WA855RA ini gambar extender nya guys ya dan di sini stabil Wi-Fi extender kita bisa download tether app atau bisa pakai axis point guys dan di sini ada keterang-keterangannya senter ini dia karena saya sebelumnya sudah langsung fuck setelah setelah sleutama kali ini dan sudah jumpa valituksia dan OWDYZ biasanya sudah pulang kali ini kita bisa masukTN Ahora masih pelantu BEAUVIT selesai kita bisa masukTEN untuk AP-QUATION GANG di phone app store di Google play kalian Android ini extender router, cover right, extender, extender atau extender, cover right nah disini ada gambar dari extender nya, beda guys kita buka aja dulu ini alatnya isinya apa aja di dalam guys nah ini guys, dalam buku pasang, ga ada apa-apa lagi kita dikasih apa guys mana lepuk kita lepuk bebas nanti cara-cara setup nya nah ini guys, cara-cara setup nya kita bisa pakai laptop untuk komputer setting nya lebih komplit kalau kita lebih simple kita pakai aplikasi data guys terserah yang mau setting nya pakai apa ini sih disini juga masih ada manual book dan ini guys device nya penampakannya kayak gini guys disini ada tombol WPS signal dan power guys maksudnya ini indikator power dan ini indikator signal nya kalau signal nya tidak terjangkau ini LED nya akan berwarna merah guys dan disini di bawah kita reset dan disini untuk access point buat kabelan ya guys ya kita coba ke laptop atau maksoris yang pakai LAN disini ada antena nya 2S antena nya ada 2 disini ada tulisan-tulisan tabeling dan websitenya tabeling repeter net kalau mau setting pakai laptop atau komputer guys setting nya kita harus klik ini guys masuk ke link ini itu sama di inci na yaudah guys kita singgir ini aja dulu kita coba setting dulu guys sama gak sama yang dulu pengas saya unboxing saya sudah siapin ini guys iPhone buat setting aplikasi tether ini saya juga sudah siapin stop kontak dari xiaomi sebelumnya kita tancapin ilmu dulu alatnya ini LED power nya berwarna biru kita reset dulu reset nya pakai SIM encik reset nya gini ini kalau nyala 2 nyala merah itu baru mereset guys berarti ini guys kalau signal bagus LED warna biru kalau signal jangkauan jelek jauh dari jangkauan signal merah ini bergedip-gedip mereset mereset guys kita coba masuk ke aplikasi teater guys aplikasi teater cara settingnya kamu guys nah ini extender yang dulu saya pengen unboxing dan ini router saya yang kemarin baru saya unboxing kita kita tinggal klik tanda atau plus di atas di posok atas kita pilih rang extender next power LED kita masuk ke WV setting setting WV kita masuk ke setting WV guys nah kita masuk ke setting WV kita masuk ke setting WV ada tepiling extender kita klik tunggu sampai kecantang guys ya atau onek ke HP ini baru masuk lagi ke teater unconnect kita tunggu sampai connect dulu nah ini guys ini tipe extender nya kita klik kita singkronin dulu setelah singkronin password 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 9 juga boleh terserah nanti bisa diganti-ganti guys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 krat ini buat masuk ke singkronin nya guys nah kita belum masuk ke settingan WV nya kita tunggu sampai salah tutusan ini ini WV saya ini bisa buat 2,4 GHz guys ya masukin WV masukin WV utama yang mau disingkronin ke extender ini guys masukin password dulu nah kalau sudah dimasukin password nya ini sudah ke detect kita tinggal next 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 ini ada keterangan mau diganti nama atau enggak kita coba ganti nama guys ganti nama oke gitu guys ya kita ganti nama oke oke nah sebelum kita deketin dulu ini tunggu sampai 100% guys ya tunggu sampai ini 100% extendernya bisa terkonek nah itu indikator signal sudah menyala berarti sudah terkonek terkes kita tinggal tunggu lagi ini sampai 1% kalau LED signal belum berwarna biru berarti belum connect kalau ini sudah indikator LED sudah berwarna biru berarti sudah terkonek sama WV utama nah itu sudah sudah terkonek ini guys kita lihat aja ini dulu klik connect kita klik gabung kita tunggu aja dulu ini di atas tab one connect download nah ini guys sudah has nama sudah terganti jadi oke enaknya data atau produk dari TP-Link itu enaknya gini guys kalau kita punya produk TP-Link kita bisa lihat kontrol ada berapa yang terkonek ke extender atau rotor kita guys kita tinggal lihat nah ini terkonek iPhone saya guys terkonek di extender ini jadi kalau lihat lihat terkoneknya tinggal klik disini kita bisa kalau mau setting setting disini LED control kita coba naik mode saya belum pernah coba naik mode ini guys oh ini buat jadwal-jadwal LED off atau on-off nya guys nah ini ada jadwal-jadwal nya jadi saya ini enggak begitu penting enggak perlu jadi saya enggak mau ke settingan yang ini guys bagaimana menunya komedit guys ada ketik lokasi disini kalau ini jangkauannya jauh atau enggak kita bisa kontrol klik kalau ini ditaruh jauh dari router kita bisa lacak atau location kita cek di location guys nah ini bisa ke detect dimana extender ini dekat sama atau jauhnya dari router kita coba cek nah ini dekat sama router guys jaraknya ini yang berwarna-warna ini dekat sama router jadi kalau tingkatnya jauh disini kita bisa lihat atau pantau dari dari aplikasi theater ini guys enaknya guys kita coba cek again masih disini guys kita juga bisa ganti nama kita tinggal klik disini jadi nama bisa diganti-ganti disini udah dulu guys video kali ini tentang unboxing dan sedikit cara setting grabater atau eye center dari teling 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 tl wa teling 855 r next time kita ketemu lagi di video-video berikutnya unboxing review tutorial di channel ini jangan lupa like share and subscribe ok guys thank you